Pertanyaannya berkaitan dengan hijrah Bu ya, di tempat pekerjaan yang baru itu berdekatan dengan masjid yang kultur pahamnya berbeda. Sebut saja tradisi pesan tren di NU dengan bukan NU, sulit mengadaptasi. Oh iya, ya itulah makanya adaptasi pemikiran kan tidak mudah. Kita, Anda dalam bergaul saja, sekian banyak teman yang Anda miliki, nanti akan kelihatan siapa yang sudah bisa beradaptasi pemikiran akan kelihatan seperti bersaudara. Iya, jadi datang bukan dipanggil, tapi akan datang sendirinya. Ya, lebih dari saudara. Itu karena sudah adaptasi pemikiran. Kalau adaptasi sebesar lapisan atasnya bisa kita ciptakan dengan cara pakai baju seragam. Itu juga efektif juga sih. Atau juga kita sering setiap pagi menyanyi lagu bersama, nyanyi Indonesia. Setelah ketika kita menyanyikan bersama-sama, ini secara psikologis, kita merasakan bahwa aku melihat diriku pada teman-teman yang ada yang menyanyi itu. Kita merasakan bagian dari mereka itu. Kemudian dengan bagian seragam itu juga bagus, ya artinya bahwa kita ada kedekatan secara psikologis, bahwa ini saya merasa diakulah oleh mereka itu. Dan itulah bagian dari saya juga. Tapi itu kan di permukaan. Nanti pada akhirnya, apakah mampu Anda berkorban dari harta Anda untuk teman-teman, itu akan terjadi ketika sudah ada adaptasi pemikiran. Sehingga ketika dalam ideologi, kita tidak usah menyebutkan bahannya, nanti salah lagi ya. Orang yang ideologinya radikal, dengan radikal lagi, bersaudara, berani tombol, sakit, rumah sakit, wah bayarin semuanya, sudah dapat 5 juta, kecil. Itu karena sudah menyatu. Tetapi ketika pemikiran berbeda, yang hitung-hitung dong. Jadi itulah maksud saya, bahwa ketika kita sudah punya visi dan misi yang sama, terutamanya. Mempersamakan adaptasi pemikiran itu bisa melebur dalam kita membangun persepsi, mempersamakan persepsi tentang visi dan misi perjuangan. Itu penting dalam organisasi politik, penting sekali itu. Ya, sehingga berani tombol, berani berkorban, segala macam. Kalau belum ada sepikiran, sulit kita orang itu menggunakan pengorbanan uang yang sekian banyak gitu. Ya kan, seperti itu. Jadi minimal salah satu aduan sepikiran itu, terbangunnya adalah satu cita-cita harapan bersama. Ya, kemudian kita buat satu kesepakatan-kesepakatan yang sama, lalu kita hormati kesepakatan itu dengan jujur dan sebagainya. Jadi artinya bahwa, nantinya bahwa kebersamaan sendiri juga landasannya adalah ada adaptasi pemikiran, tanpa itu ya sulit. Makanya senang terjadi kebersamaan, bikin kooperasi, akhirnya uangnya dibawa oleh ketuanya. Ya kan, dalam proyek-proyek akhirnya yang ini ternyata para yang musum-musum nggak dibayarin. Ya kan, itu hanya kerja sama bisnis. Ya kan, semacam itu. Nah, jadi saya kira tidak mudah lah. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain saya bisa merumuskan lebih jelas lagi tentang bagaimana proses terjadinya adaptasi pemikiran semacam itu. Saya kira begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.